Pasukan Armenia dan Azerbaijan mengerahkan artileri berat dalam pertempuran di wilayah yang memisahkan diri dengan Nagorno-Karabakh. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan pasukan lawan berusaha untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang dengan meluncurkan serangan balik ke arah Fizuli, Zabrayil, Arakedri, dan Kerte. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan pada selasa pagi terjadi pertempuran di sekitar kota Fizuli dan tentara Armenia menembaki wilayah Daskesan di perbatasan antara kedua negara bermil-mil jauhnya dari Nagorno-Karabakh. Armenia membantah laporan tersebut tetapi melaporkan pertempuran sepanjang malam dan mengatakan bahwa tentara Nagorno-Karabakh menangkis serangan ke beberapa arah di sepanjang garis kontak. Kedua belah pihak saling menuduh menggunakan artileri berat dalam bentrokan pekan ini di mana puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Azerbaijan pada hari Minggu melaporkan tentang kematian lima anggota sebuah keluarga. Sementara Armenia mengatakan pada selasa bahwa seorang gadis berusia 9 tahun tewas dalam penembakan sementara ibu dan seorang saudara laki-lakinya terluka. Sementara Kementerian Pertahanan Nagorno-Karabakh mengatakan seorang ibu dan anaknya tewas di Martuni pada hari Minggu. Lily Makun, seorang anggota parlemen dari aliansi MyStep yang berkuasa di halaman Facebooknya menulis bahwa Armenia sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelesaikan aliansi militer politik dengan Nagorno-Karabakh. Setiap langkah untuk perang habis-habisan dapat menyeret kekuatan regional utama Rusia dan Turki. Moskow memiliki aliansi pertahanan dengan Armenia yang memberikan dukungan vital ke daerah kantong dan merubahkan jalur kehidupannya bagi dunia luar. Sementara Ankara mendukung kerabat etnis Turki sendiri di Azerbaijan. Dari Azerbaijan, Kontributor Nusantara TV melaporkan. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.